biar lebih mudah dan gampang saya akan menggunakan metode potong pulsa potong pulsanya disini tidak ditambahkan 12% pajak begitu oke saya contohkan beli 12 diamond kemudian next beli sekarang nah disini dia detail pulsaannya di rekonfirmasi lagi nickname leong99 user id nya udah bener price 5000 pink bxl kita kompom halo semua balik lagi di channel saya leong99 kali ini saya akan menginformasikan tutorial cara beli diamond di game mobile legend sebelumnya saya sudah pernah menginformasikan tutorial ini tapi dengan cara beli langsung di mobile legend nya dengan cara top up potong pulsa tetapi disini kalian akan dikenakan tambahan 12% pajak atau ppn dari harga aslinya kalian bisa cek disini harganya 15 ribu plus pajak pajaknya itu adalah 12% jadi 15 tambah 12% itu sekitar 16 ribuan dan pulsa kalian akan dipotong sekitar 16 ribuan jadi biar transaksi ini berhasil sebelumnya kalian harus isikan pulsa lebih dari 15 ribu oke jadi sekitar kalian beli langsung di mobile legend harganya ditambah pajak disini nomor excel saya juga udah terdaftar bagi kalian yang bingung kenapa nomor kalian belum terdaftar disini kalian bisa cek di playstore bagian setting dan metode pembayaran oke jelas tab back tapi saat ini saya tidak akan menginformasikan cara beli diamond disini lagi saya akan menginformasikan cara beli diamond di website kodashop caranya sama dengan sistem potong pulsa tetapi di kodashop tidak ada penambahan pajak begitu jadi harganya pure tanpa penambahan pajak tab back sebelum kita menuju website kodashop pastikan kalian sudah mencatat id mobile legend kalian cara menemukannya kalian pergi ke profile disini kalian bisa catat id kalian oke kita catat dulu id nya lalu kita pergi ke website kodashop disini saya akan menggunakan google chrome kita ketikan dulu kodashop next kita pilih website yang paling atas website resminya kodashop nah disini adalah situs untuk top up bermacam game jadi mulai dari mobile legend ada prefire pubg dan lain sebagainya jadi kita akan pilih mobile legend untuk top up diamond klik mobile legend nah disini yang saya maksudkan kalian harus menelitikan user id di kolom ini oke ini kolom yang pertama dan ini kolom yang kedua jadi pastikan tadi kalian sudah benar ya jadi saya sudah pernah melakukan transaksi sebelumnya jadi user id nya masih di save nah masukkan di dua kolom ini oke kemudian disini ada pilihan nominal top up nya mulai dari 4 diamond nah provider yang tersedia atau metode pembayaran yang tersedia untuk 4 diamond hanya kartu 3 dan kartu XL sampai 6 diamond 12 diamond 282 diamond nah 282 diamond metode pembayarannya lengkap tersedia gopi pcl mobile transfer alphamart indomaret juga tersedia yang saya akan informasikan disini adalah dengan sistem potong pulsa ya mungkin harga di alphamart dan indomaret juga murah tapi kalian juga butuh epod juga disini karena kalian harus bayar di kasir indomaret atau kasir alphamart ya biar lebih mudah dan gampang saya akan menggunakan metode potong pulsa karena akan saya informasikan potong pulsa nya disini tidak ditambahkan 12% pajak gitu oke saya contohkan beli 12 diamond itu di harga 5000 potong pulsa ya 5000 potong pulsa ini dia kita pilih XL beli pakai pulsa XL 5000 nanti pulsa saya pun akan dipotong 5000 gitu oke kita cek dulu pulsanya oke kita cek dulu pulsanya kita 1 2 3 bagar nah pulsa yang saya memiliki disini di kartu XL saya terus kita 25 ribu jadi kita coba langsung beli ya kita beli 12 diamond di harga 5000 kartu ID nya pastikan sudah benar ya jadi sudah benar nah karena kartu XL saya sudah ada di HP ini HP yang saya gunakan ini jadi kita tidak perlu mengisikan nomor lagi tapi jika kalian menggunakan nomor lain seperti ini gunakan telekomsel kalian harus memasukkan nomor telepon nya kemudian next beli sekarang nah disini dia detail pesanan nya di rekonfirmasi lagi nickname lyong99 user ID nya sudah benar price 5000 bank bxl oke pastikan nickname dan user ID ini sudah benar ya karena kalian akan mengirim diamond ke sana gitu kita kelompom oke tagihan pembelian transaksi akan dikirimkan ke nomor api anda 5000 bagang mobile legend bank bank barang mobile legend pastikan nomor sudah benar disini nomor XL saya sudah benar lanjut kami sudah mengirim SMS ke 081 nah ini dia SMS nya masuk juga itu kodenya 973 oke kode pembayarannya kode untuk konfirmasi pembayarannya 973 konfirmasi ya masih pembelian berhasil pembelian anda dengan sudah 5000 pembelian anda dari English sudah selesai 5000 telah dipotong dari satu pulsa anda kalian bisa lihat ya 5000 hanya 5000 jadi tidak ada pajak kita cek pulsa lagi 1 2 3 pagar 5 ribu ya 5 ribu hanya 5000 pulsa yang dipotong jadi tidak dikenakan pajak begitu kita cek sekarang ke mobile legend nya apakah diamond nya sudah masuk sebelumnya diamond saya 57 ya kalian bisa lihat itu 57 diamond sebelumnya sekarang kita refresh di sini di sini diamond nya belum masuk ya 12 diamond ya coba kita reload dulu ya oke kita coba reload dulu ya iya iya kalian bisa lihat sendiri diamond sudah bertambah menjadi 69 yang awalnya tadi 57 oke jadi diamond sudah berhasil kita beli di website kodashop harganya murah tidak dikenakan pajak atau ppn jadi harganya murni tanpa dikenakan pajak atau ppn lagi jadi pulsa pun langsung dipotong dan cara ini sangat mudah bagi kalian ya bagi kalian yang susah beli diamond langsung di mobile legend ini karena mungkin nomor kalian susah terdaftar di playstore di metode pembayarannya dan lain sebagainya kalian bisa menggunakan website kodashop untuk membeli diamond karena disana kalian bisa menggunakan nomor kalian sendiri langsung atau nomor lain yang ada pulsa begitu tapi nanti saat kalian menggunakan nomor lain itu akan membutuhkan konfirmasi di nomor tersebut jadi kalian perlu nomor tersebut untuk melakukan konfirmasi karena anda kirimkan sms dan code lain sebagainya jadi sekian tutorial dari saya disini diamond sudah masuk dan semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian jangan lupa like dan subscribe untuk support channel ini kedepannya terimakasih banyak terima kasih selamat menikmati